Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube Hi guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review produk industry green tea meat Nah jadi ini tuh produk korea ya guys Nah jadi guys, ini produk fungsinya buat menyegarkan muka Jadi ini tuh bisa digunakan sesudah makeup atau 10 makeup gitu Jadi ini kayak senis-senis kayak buat melembabkan kulit di wajah Dan ini tuh bentuknya kayak spray gitu guys And you know guys, ini bagus banget loh di kulit Oke guys, jadi di video ini saya just sharing dan sekalian mau ngasih tau cara pemakaiannya kayak apa Oke, jadi guys produk industry green tea meat ini tuh fungsinya Bisa mengisi kandungan kelembapan sekaligus menenangkan kulit secara instan Memberikan kesegaran dan kelembapan bagi kulit yang lelah dan iritasi karena kering dan terkena pancaran sinar matahari Dan juga perawatan kelembapan dari formula perasaan teh hijau yang dapat digunakan kapan saja Baik sebelum maupun sesudah makeup Dan juga meresap sempurna tanpa rasa lengket dari raspberry halus yang mengisi kembali Kandungan kelembapan tanpa meninggalkan rasa lengket Dan juga guys, ini bisa menyegarkan loh lebih lembab dengan ekstra perasaan teh hijau Terus banget tinggal semprot aja ke muka gitu Guys, jadi buat kalian yang mempunyai kulit wajah kering So recommended banget And by the way, ini juga bisa digunakan kapan saja, dimana aja Dan ini tuh kemasannya friendly banget Bisa dibawa ke traveling So by the way guys, jadi ini juga bisa digunakan sesudah makeup Ataupun sebelum makeup Atau bisa dipakai setiap hari Oke guys, langsung aja yuk kita pakai Oke, jadi sebelum kita gunakan, dikocok terlebih dahulu ya guys ya Oke, jadi ini saya ngasih tau ke kalian jerpakaiannya kayak gimana So, langsung aja Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini for example, saya taruh di tangan ya Dan kemudian ini, saya akan spray di muka So, langsung aja yuk kita So, langsung aja yuk kita lanjut Oke guys, jadi apa yang saya rasakan setelah menggunakan Innisfree Green Tea Mist ini Yang saya rasakan relax, seger, fresh gitu guys Terus di muka juga ringan banget Di kulit itu ringan banget, nggak berat asli Nah, jadi kalian tadi sudah lihat kan Cara pemakainya kayak gimana Oke, sampai disini dulu ya video kali ini Oh, yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Jangan lupa subscribe, like, and comment Thank you for watching my video See you later for next month video Ini saya mau unboxing or review softline or contact lens And you know guys, jadi ini softline yang mau saya review dari brand Richan Dengan warna mellow grey And ya, you can see And 365 lens ya Oke And you know guys, ini softline produk of Korea Jadi softline ini tuh buatan Korea Jadi, saya beli softline ini harganya 75 dolar Dan isinya 6 mata Berarti 3 pasang ya guys You can see ya And you know, ini softline khusus untuk one day one time Jadi, sekali pakai langsung dibuang Dan ini saya suka banget dengan warnanya Yaitu mellow grey guys You know, jadi kalau dipakai di mata itu Nggak mencolok gitu loh Jadi, kayak natural aja sih Dan ini tuh softline untuk mata minus ya guys Bukan untuk fashion Tapi ada juga softline dengan merek Richan ini Buat mata normal Kayak seperti fashion juga ada Tapi kebetulan ini yang saya beli Yaitu softline untuk mata minus gitu Oke guys, kita lanjut yuk Untuk secara detailnya Tentang softline yang sedang saya review ini ya Dengan brand Richan Oke guys Jadi, yang pertama untuk brand softline Richan ini Mempunyai dua warna ya Yaitu warna brown and grey Dan kebetulan ini softline yang sedang saya review Atau yang saya beli ini warna grey ya Oke guys, jadi untuk mengetahui Jadi, kadar air dari softline ini Atau bisa disebut dengan High and low water contents Ini mempunyai kandungan Kadar airnya cuma 48% ya guys Dan ini termasuk Kadar airnya tuh rendah You know guys Dan ini termasuk Kadar airnya rendah So guys, jadi buat kalian yang matanya memiliki Kadar airnya rendah Carilah softline yang Kadar airnya tuh 48% ya Ini cocok banget buat kalian yang memiliki Mata kadar airnya rendah Oke So guys, lanjut ya Jadi untuk power ranks Atau step minus Atau bisa disengkat dengan SBH Nah, ini minusnya memiliki 2.25 ya guys ya Nah, kalian bisa lihat sendiri Nah, kalian bisa lihat disini ya Oke guys Jadi ini sesuai dengan Minus mata saya Jadi Minus mata saya memang 2.25 Tapi sometimes Kadang saya juga menggunakan Softline dengan minus 3 Kadang 4 Ya, just buat eksperimen aja sih Gitu Ya It's okay menurut saya Tapi buat kalian Jangan coba-coba Kalian kalau matanya minus Bermasalah Pakailah softline dengan Sesuai minus mata kalian ya Oke guys Selanjut ya Jadi untuk Base curve Atau bisa disengkat dengan Base C Dari softline reach-an ini ya Ini mempunyai 8.6 mm Ya Millimeter gitu Oke guys Nah, kalian bisa lihatnya disini ya Oke guys Selanjut yuk Jadi untuk mengetahui Diameter dari softline reach-an ini Atau di AE Kita bisa lihat disini ya Jadi ini mempunyai Diameternya 14.2 mm Oke Kalian bisa lihat sendiri Ya guys Oke guys Selanjut yuk Jadi untuk mengetahui Expired atau kadar luarsa Dari softline ini Kita bisa lihat di kemasan ini ya Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini expirednya 2025 Bulan 3 Dan tanggal 11 ya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Dan sekarang Tahun 2023 Berarti Masih sekitar 2 tahunan lah ya Oke Oke guys Selanjut yuk Jadi untuk mengetahui Apakah softline ini Khusus untuk One day one time Kita bisa lihat Di tulisan ini ya Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini ada tulisannya SIGPI Atau One day Jadi artinya Ini softline khusus untuk One day one time Sekali pakai Langsung dibuang ya Jadi Ini pengertiannya itu Expirednya Kadar luarsanya itu Ketika softline ini Kemasannya dibuka Dipakai Ya Contohnya kita pakai softline Jam 7 pagi Kemudian jam 10 malam Softline ini kita lepas Kemudian habis itu Dibuang langsung ya Nggak boleh dipakai lagi Oke Karena ini softline One day one time Oke guys Jadi untuk Expired Atau kadar luarsa Jangka panjang Dari softline ini Yaitu 2025 Bulan 3 Tanggal 11 ya Jadi itu Untuk Jangka panjangnya ya Kadar luarsa Untuk jangka panjangnya Dari softline ini ya guys ya Oke guys Jadi kalian bisa lihat sendiri Ini warnanya Gray Ya Melo Gray Bagus banget Jadi kalau di mata itu Seperti natural Nggak nyolok banget gitu Dan ini Ada 6 mata Berarti 3 pasang ya Dan ini Harganya 75 dolar Ya guys Dan ini Produk of Korea Oke So guys Jadi buat kalian Yang udah biasa Nonton videoku Pasti udah tau Jadi aku tuh Sering banget Nge-review Dari Berbagai merk Softline Dari berbagai Warna color Softline Ya Terus kayak Harganya berapa Dan Kandungan airnya berapa Terus Merknya apa aja So Jadi buat kalian Yang penasaran Pengen Cari-cari Softline Yang kayak Gimana sih Bagus nggak sih Nah Kalian langsung aja Cus Cek aja Di Videoku ya Yang di bagian Playlist Yang judulnya Unboxing Softline Tutorial Softline Nah disitu Banyak banget Saya udah review Dari berbagai merek Softline Disitu ada semua Cus aja Tonton Ya guys Oke guys Jadi disini Saya bakal pakai So Jadi buat kalian Yang formula Untuk pakai Softline Jadi yang pertama Kita sebelum Pakai Softline Harus cuci tangan dulu Ya guys Harus cuci tangan dulu Dan tangannya Dalam keadaan bersih Terus Kukunya Kalau bisa Kukunya itu Pendek ya guys Oke Karena You know ya Softline itu Flexible Lembut Soft banget Takutnya nanti Kalau kita Enggak hati-hati Kuku jari Tangan kita Bisa Menusuk Atau bikin Sobek Softline Jadi Alangkah baiknya Buat kalian Yang pemula Awal-awal Mau pakai Softline Harus Hati-hati Banget Jadi Kuku tangan kita Sebisa mungkin Pendek lah ya Oke guys Langsung aja Yuk Nah ini Saya Potong Dua Mata ya Satu pasang Nah Jadi disini Tangan saya Sudah cuci ya Jadi saya Sudah cuci tangan Dan tangan saya Sekarang sudah Bersih Ya guys ya Oke Langsung aja Yuk Kita pakai Nah ini Warnanya cantik Banget ya guys Ingat ya guys Jadi sebelum kita Mengaplikasikan Softline Ke mata kita Terlebih dahulu Kita harus Cuci tangan ya Jadi tangan kita Dalam keadaan Bersih dan Kering Oke 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 guys jadi ini softline nya sudah saya buka jadi sebelum di aplikasikan softline nya harus dikocok dulu ya ya biar kadar airnya meresap ke softline oke tapi ngocoknya pelan-pelan ya guys ya oke guys kalian bisa lihat sendiri ini warnanya asli cantik banget oke langsung aja yuk and by the way aku lebih suka pakai menggunakan jari tangan karena menurut saya lebih berkesan sih daripada pakai alat-alat yang pakai softline gitu aku gak suka gak pernah pakai malahan oke guys jadi ini softline nya sudah saya pasang satu dan kemudian kita pejamkan mata kita ketip-ketipkan sambil kita putar-putarkan bola mata kita guna untuk memastikan apakah softline yang kita pakai itu udah benar gitu nah jika terasa kayak gatel ganjal berarti something mungkin masang softline nya kebalik atau ada kotoran ya mungkin bisa jadi jari tangan kita ada rambut atau bulu atau apa gitu bisa jadi karena kain yang kita buat lap tangan itu ya atau sometime di mata kita oke nah oke disini mata yang sudah saya kasih softline sudah cozy udah comfortable jadi langsung aja cuh selanjutnya jangan lupa sebelum softline nya diaplikasikan kocok terlebih dahulu ya guys ya oke guys untuk memastikan bahwa softline yang kita pasang itu tidak terbalik ya caranya ya seperti itulah kita lihat benar-benar oke langsung aja cus oke guys jadi ini softline nya sudah saya pasang semua ya kemudian kita pejamkan mata kita sambil kita putar-putar bola mata kita guna untuk memastikan bahwa softline yang kita pakai udah pas cozy dan comfortable banget oke guys oke dan ini saya udah merasakan nyaman berarti artinya good oke nah kalian bisa lihat sendiri ini warnanya kayak gini guys natural banget ya gak mencolok jadi kayak gak ada warna gitu oke warnanya bagus banget cantik banget ya guys oke guys itu dia unboxing review and tutorial nya so sampai disini dulu ya video kali ini oh ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa subscribe like and comment thank you very much for watching my video see you later for next my video please one more time guys if you just watching this video and you like this video please don't forget to subscribe like and comment bye bye love you so much bye bye